Leandro Trosso dapat peran sangat penting di derby London Utara. Kai Havertz ditunjuk jadi wakil Kapten Timnas Jerman. Kedatangan Sterling, Arsenal bayar Bukayo Saka lebih rendah. Simak informasi selengkapnya hanya di Gunner Space. Ditunggu Tottenham, Leandro Trosso siap untuk peran Arsenal sangat penting. Ditegah juda internasional, Arteta dan staf pelatihnya sibuk mempersiapkan dua pertandingan Arsenal yang bisa dibilang paling penting di Liga Premier musim ini. Segekang berat London Utara, Tottenham menanti tim Aswan Arteta tepas setelah pertandingan internasional. Dan sang pelatih akan sangat bersemangat untuk kembali menghancurkan harapan Arsenal untuk meraih kelari juara, menyusul hasil imbang mengecewakan Meriam London satu-satu melawan Brighton di Stadion Emirates akhir pekan lalu. Apalagi setirat pemain penting Arsenal juga akan absen di laga ini, seperti deklan Reis dan rekrutan anyar mereka Mikkel Merido. Namun demikian, Arteta sendiri dikabarkan yakin Merido dapat membantu Arsenal mendominasi tim, sehingga pemain internasional Spanyol berusia 28 tahun itu bisa menjadi sangat dirindukan selama dua bulan ke depan. Setelah perjalanan mereka ke Spurs, Arsenal kemudian akan menghadapi pertandingan penting lain Liga Premier dengan melawan riba gelar Manchester City di Stadion Etihad. Kabar baiknya, Arsenal pun akan memiliki senjata lain dalam gudang senjata mereka melawan Spurs dan City. Dengan rekrutan musim panas Raheem Sterling yang bersiap melakukan debutnya bagi klub setelah menyekel kepindahan pinjaman semusim di London pada saat-saat terakhir Jumat kemarin. Arteta berbicara setelah hasil imbang satu-satu timnya dengan Brighton telah mengkonfirmasi bahwa mereka menggunakan jeda internasional untuk mempunyai siapkan Sterling tepat waktu untuk dua pertandingan besar Meriam London berikutnya. Meskipun Sterling datang, perasaan klub terhadap pemain sayap bintang Leandro Trosa tetap sama. Dalam hal ini, Romano berbicara kepada Choud O'Sai menjelaskan secara rinci mengapa Arsenal menolak tawaran dari Al-Itihad di jendela transfer Arab Saudi untuk Trosa. Tiga menyatakan bahwa Arteta yakin pemain berusia 29 tahun ini adalah pemain yang sangat penting. Memang, pemain andalan Belgia ini telah menjadi bintang di bawah asuan Arteta sejak bergabung dari Brighton dengan nilai transfer sebesar 21 juta paus Sterling tahun lalu. Dan biaya ini terbukti menjadi salah satu tawaran terbaik di Liga Premier dalam dua tahun terakhir. Keadaan Jurian Timber usai cedera lutut saat bersuap Brighton Back Arsenal Jurian Timber membuat The Gunner sedikit khawatir dengan terancam cedera ketika ia terjatuh akibat benturan pada lutut kanannya di bawah kedua dalam hasil imbang satu-satu melawan Brighton & Huff Albion pada hari Sabtu dan terpaksa ditarik keluar pada menit ke-80. Namun demikian terkini, Mikkel Arteta telah menegaskan bahwa pemain internasional Belanda itu tidak mengalami cedera apapun ketika ditanya tentang pengunduran dirinya. Para penggemar pun tetap merasa khawatir mengingat masalah kebukarannya. Hal ini pun cukup merda, karena Timber sudah terlihat berlatih dalam tugas internasional bersama rekan-rekannya dan ia diperkirakan akan tampil melawan Tottenham Hotspur pada tanggal 15 September nanti. Kekhawatiran ini mungkin tidak berlebihan, pasalnya pemain berusia 23 tahun itu memang sempat absen hampir sepanjang musim lalu akibat cedera ACL, tetapi kini kembali membuktikan kemampuannya. Timber sendiri telah melewatkan tahap akhir perang musim karena bahasalah kaki dan cedera beban, tidak tampil melawan Liverpool, Bayern Leverkusen, dan Lyon. Pada akhirnya, bintang Arsenal itu pun telah kembali beraksi pada hari pembukaan kampanye Liga Premier 2024-2025, masuk dari bangku cadangan dalam kemenangan 2-0 melawan Wolverhampton Waderers. Sederet Pemain Arsenal Masuk Tim Terbaik Liga Premier Huskard telah menobatkan tim Liga Premier terbaik bulan Agustus di awal bulan baru dengan tiga pemain Arsenal mendapatkan tempat di tim tersebut. Pertama adalah David Raya dengan rating 7,61. Ben McEller menyeroti dua clean seat dan sembilan penyelamatan Raya dalam beberapa minggu yang sangat mengesankan bagi pemain Spanyol tersebut. Bahkan tanpa statistik, Raya melakukan penyelamatan gembilang di saat-saat krusial dalam ketiga pertandingan, yakni untuk memastikan The Gunners meraih tiga poin melawan Wolves dan Aston Villa, dan setidaknya membawa pulang satu poin melawan Brighton. William Saliba juga masuk tim dengan peringkat 7,31. Tidak ada seorang pun yang membuat lebih banyak tackle daripada 14 tackle-nya di bulan Agustus ini. Kemudian, nama Bukayo Saka juga masuk ke dalam jajaran pemain ini. Dengan McEller menyeroti tiga asis dan satu gol sang pemain sayap dalam tiga pertandingan di bulan Agustus. Saka pun memberikan asis dalam masing-masing dari tiga pertandingan yang dimainkannya, dan telah mencetak satu gol melawan Wolves, sehingga ia layak mendapatkan rating 8,62. Kali ini, Kai Havertz mungkin merasa sedikit dirugikan karena tidak masuk ke dalam daftar setelah menyumbangkan tiga buah gol dalam tiga pertandingan. Namun, ia juga menjalani bulan yang hebat. Tetapi tentu saja sulit untuk mendapat dengan Erling Haaland, dan tujuh golnya, dan peringkat Huskort lebih memihak pada Hong Minson, dan juga dua sumbangan golnya dibanding tiga gol penyerang The Gunners itu. Kai Havertz jadi wakil kapten Jerman Pemain depan Arsenal, Kai Havertz telah ditunjuk sebagai wakil kapten Jerman oleh manager Julian de Gaussman, menjelang pertandingan internasional pada September ini. Sang manager memuji Havertz selama musim panas di Euro 2024, bahkan ketika beberapa orang memintanya untuk memainkan Niklas Fluker sebagai starter. Havertz memiliki tugas yang jelas dalam banyak pertandingan, yang berarti bahwa ia tidak banyak melakukan aksi penguasaan bola, karena ia harus menciptakan ruang bagi pemain lain. Ia melakukannya dengan sangat baik. Dalam penilaian internal, Kai mendapatkan peringkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan di publik. Bagi penyerang, mencerita gol tidak selalu menjadi hal yang terpenting. Jika Anda diganti dan lawan sudah lelah, Anda mungkin punya lebih banyak ruang. Mulai punya rating bagus, tetapi Kai adalah pemain penting bagi kami. Kata Nagelsmann Havertz sendiri memiliki 33 kontribusi gol dalam 51 pertandingan, untuk Jerman termasuk 3 dalam 5 penampilannya di Euro musim panas ini, dan 2 dalam 2 pertandingan di Piala Dunia 2022. Meski baru berusia 25 tahun, ia merupakan salah satu pemain paling berpengalaman dalam squad, dan itu kini tercermin dalam perannya sebagai wakil kapten. Fabrizio Robano ungkap strategi Mikkel Arteta perkuat lini depannya Victor Oshiman menjadi topik hangat sepanjang burus saat transfer musim panas. Oshiman sendiri sudah lama masuk ke dalam daftar incaran Arsenal, karena Teganares setengah mencari penyerang baru untuk memperkuat pilihan mereka di Emirat. Namun demikian, tim Aswan Mikkel Arteta akhirnya merekrut seorang back dan seorang geladang sebelum mendapatkan Raheem Sterling di akhir jendela transfer untuk memperkuat serangan mereka. Dalam hal ini, Arsenal masih belum mendatangkan striker dan akan mengandalkan Kai Havertz ketika Gabriel Jesus cedera, seperti yang terjadi saat ini. Akan tetapi, seberapa dekatkah Arsenal untuk merekrut Oshiman pada jendela transfer terakhir? Dalam hal ini, Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa The Gunners ditawari kesempatan untuk mengontraknya. Akan tetapi, mereka memilih untuk tidak melakukannya karena klausul pelepasannya yang ditetapkan sebesar 120 atau 130 juta euro. Oshiman memang bisa jadi rekrutan bagus buat Arsenal, namun demikian beban finansial dianggap masih terlalu besar. Sementara itu, Arsenal sendiri masih percaya diri bahwa kolektivitas tim akan membuat timnya bisa juara Liga Inggris. Pada tiga laga pembuka musim ini, Arsenal pun tercatat mampu meraih 7 poin, hasil 2 kemenangan, dan 1 kali imbang. Jika masih panjangnya kompetisi musim ini layak ditunggu sejauh mana Arteta bisa membawa Arsenal terbang di akhir musim. Tak hanya posisi gaji Bukayosaka dalam ancaman, usai kedatangan Sterling. Arsenal membayar salah satu gaji tertinggi di Liga Premier, dengan sebagian besar pemain kuncinya saat ini mendapatkan gaji yang cukup kompetitif. Thomas Partey dan Martin Odegaard misalnya memperoleh lebih dari 200 ribu pound Sterling per minggu, dan termasuk di antara pemain dengan penghasilan tertinggi di klub. Sementara Kai Havertz merupakan pemain dengan pendapatan tertinggi di Arsenal saat bergabung dengan klub tersebut musim lalu. Dengan gaji pemain Jerman tersebut sebesar 280 ribu pound Sterling per minggunya. Namun, kedatangan Raheem Sterling telah mendorong Havertz ke posisi pemain dengan penghasilan tertinggi kedua. Karena pemain pinjaman Chelsea itu memperoleh penghasilan 325 ribu pound Sterling per minggunya, meskipun Chelsea dilaporkan menanggung lebih dari setengahnya selama ia tetap dipinjamkan ke Emirates. Dalam hal ini, Gabriel Jesus, Jekyll and Reyes, and Thomas Partey adalah tiga pemain lain yang berpenghasilan lebih besar dari Bukayo Saka. Meskipun Saka adalah pemain bintang Arsenal, namun sebuah laporan dari The Sun mengungkapkan ia memperoleh gaji 195 ribu pound Sterling per minggu, menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi ketujuh di klub tersebut. Mengingat pentingnya dirinya bagi tim dan reputasinya yang terus meningkat, ia bisa dibilang dibayar rendah oleh Arsenal. Di sisi lain, Saka masih berusia 22 tahun, dan ini bukan kontrak terakhirnya di klub. Jadi ia masih memiliki peluang untuk menjadi pemain dengan gaji tertinggi.